Halo Football Lovers, balik lagi nih di PSG Indonesia. Kali ini kami akan memberikan informasi terbaru spesial untuk Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Nah, kali ini kami akan membahas tentang... Lionel Messi kalahkan Cristiano Ronaldo. Sport Bible menggunakan tier marker untuk membuat peringkat pemain era modern dengan eksekusi tendangan bebas terbaik. Namun pemain asal Brazil yang lama memperkuat PSG, Juninho Penambucano, pun dinobatkan sebagai god alias yang terbaik. Sepanjang karirnya, Juninho Penambucano memang dikenal sebagai penendang bebas yang mematikan. Sebelum ia pension pada tahun 2013, ia mencetak 75 gol dari situasi bola mati. Di bawah Juninho Penambucano, Sport Bible membuat kategori world class. Dari deretan ini, ada nama David Beckham, Sinisa Mihajlovic, Andrea Pirlo, dan Lionel Messi. Meski Messi baru saja diisukan kualitasnya menurun, tapi dalam pemeringkatan yang dilakukan oleh Sport Bible, Messi malah berada jauh di atas Cristiano Ronaldo. Pasalnya, La Pulga yang baru saja pindah ke PSG, baru berkontribusi untuk 11 gol, 6 gol, dan 5 asis dalam 16 laga bersama PSG. Meski begitu, Herrera menjelaskan jika Messi mampu mempersingkat penyesuaian dirinya di klub barunya ini. Pemain sekelas Messi mempersingkat penyesuaian diri. Dia akan bermain dengan cara yang sama, entah itu di Perancis, di Spanyol, di Jepang, atau di Madagaskar. Tegas Herrera. Dia telah memenangi Ballon d'Or ketujuhnya, dan berlatih serta menikmati seperti ia baru saja bermain saat ini. Dalam latihan, ia tak pernah bersantai. Beberapa kali, kita sudah melihat versi terbaik Leo saat melawan Manchester City di kandang misalnya. Namun menurut saya, ada juga tanggung jawab bagi semua yang ada di sekitarnya. Kami harus melayaninya, untuk mengeluarkan permainan terbaiknya. Biasanya, pemain baru harus beradaptasi pada lingkungan barunya. Sekarang sebaliknya, sebab kita berbicara tentang pesepak bola terbaik sepanjang sejarah, ungkap pemain berusia 32 tahun ini. Sejak pindah ke Paris dari Barcelona, Lionel Messi memang belum konsisten, mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Yang menarik dari kategori overrate, atau dinilai berlebihan dalam artian negatif, ada Cristiano Ronaldo dan Roberto Carlos. Sport Bible memasukkan nama Cristiano Ronaldo ke kategori overrate, karena dinilai dalam beberapa musim terakhir, konversi gol tendangan bebasan pemain menurun drastis. Sementara Roberto Carlos, sempat membuat gol via tendangan bebas, yang indah ke gawang timnas Perancis. Tapi setelah itu, punya rapor buruk dalam situasi bola mati. Dalam penilaian Sport Bible, siapakah penendang bebas terbaik? Di posisi gold, ada Junin Pernamukano. Di posisi world class, ada David Beckham, Lionel Messi, Sidisa Mihajulovic, dan Andrea Pirlo. Untuk posisi underrate, ada Juan Mata, Miralem Janik, Thierry Henley, Sebastian Larson, Ronaldinho, Gianfrako Zola, dan Morton. Untuk posisi good, ada Garrett Bale, Dider Drogba, James Malchison, Kevin De Bruyne, Christian Eriksen, Gilvisi Gardson, Alexandre Del Piro, David Alaba, dan James Ward-Prowse. Untuk posisi overrate, ada Cristiano Ronaldo, Roberto Carlos, Wayne Rooney, dan Steve Gerrard. Untuk posisi bad, ada Mario Bellotelli, Yosif Elisic, Alvaro Recoba, Julio Stenislas, dan Memphis Depay. Dan peringkat terakhir, Not a Footballer, ada Robert Hart, dan Camilo Keanu. Oke, sekian dulu berita dari kami. Tetap terus dukung channel kami. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Terima kasih.